Tangisan Kemal, Gengs Apa kalian tidak ingin mengajak kami bergabung? Tanya Dito yang datang bersama Leo Mereka terkejut dikala melihat Kemal menangis Sedangkan Dimas dan Arka menatap tajam ke arah mereka Seakan-akan ingin melahap hidup-hidup Glek Keduanya menalan ludah kasar karena merasa terintimidasi dengan tatapan maut kedua singa itu Arka dan Dimas seolah-olah mengatakan Jangan berisik, cukup diam saja Mereka berdua pun tak berkutik Hanya mengangguk kepalanya pelan dan berjalan duduk bersama Arka Kemal dan juga Dimas Ceritakan semuanya Mal, jangan ada yang kau pendam lagi Karena sekarang kita bukan lagi sahabatmu tapi juga saudaramu Kita semua ini keluarga Jadi bila satu bersedih maka yang lain pun ikut sedih Ucap Arka menepuk pundak Kemal yang bergetar karena menahan tangis Apa Kemal menang undian? Makanya diam menangis Bisik Leo pada Dito Bukan, sepertinya dia kalah tender deh Balas Dito pelan sehingga Dimas yang melirik ke arah mereka pun tangannya langsung melayang Membukul kepala mereka berdua Plak, plak, diam Ucap Dimas pelan namun jelas tak terbantahkan Membuat Leo dan Dito hanya diam seperti anak kucing yang dimerahi induknya Baik, jawab ke duanya Kau tahu Ar, ini semua sangat berat untukku Umi dan Abi meninggalkanku di saat berumur 15 tahun Mereka meninggalkanku sendiri di dunia ini tanpa siapapun terkecuali ayahnya Ray Di usiaku yang 15 tahun, aku sudah menjabat sebagai wakil CEO termuda di Indonesia Bahkan bisa sedunia Aku dididik keras oleh Abi dan aku juga dibimbing lembut oleh Umi Aku, mereka bentuk menjadi dua sosok Ia itu harus bisa menjadi lelaki sejati yang pantang menyerah Dan menjadi sosok perempuan yang memiliki hati lembut seperti kapas Aku menghabiskan masa kecilku dengan belajar, belajar dan belajar Aku ingin marah pada Abi dan Umi Tapi saat aku bertanya kenapa mereka mendidikku sekeras ini Berbeda seperti anak yang pada umumnya diberi waktu kebebasan untuk bermain Kau tahu apa jawaban mereka Kamu hanya punya Abi dan Umi di dunia ini Bila kelak kami berdua meninggalkanmu Untuk kembali pada sang pencipta Kami bisa tenang di sana karena kamu sudah bisa hidup seorang diri Jawaban mereka itu membuat aku mengerti akan satu hal Bahwa mereka ingin aku bahagia kelak di masa depan Dan juga tersirat sebuah pirasat bahwa aku akan mengalami hal buruk yang di masa depan Dan benar hal buruk itu adalah aku berangkrut Wanita yang aku sayangi dan aku cintai pergi meninggalkanku dengan buah cinta kami Bukannya membantuku untuk bangkit tapi dia malah membuatku semakin terpuruk Kau tahu Ar, aku waktu itu sangat ingin mati Tapi Allah menyayangiku dengan membisikkan bahwa ada dua malaikat kecil yang membutuhkanku Bohong bila aku berkata aku baik-baik saja saat itu Bohong bila aku berkata aku sanggup menjadi ayah sekaligus ibu untuk baby twinsku Tapi karena dari kecil aku dididik menjadi dua sosok itu Aku sanggup Ar, aku juga lelah dengan wajah yang nampak bahagia ini Aku selalu menangis setiap malamnya Berharap Allah mengirimkan seseorang agar membentuku untuk merawat anak-anakku Dan kau tahu siapa yang aku harapkan Itu, yaitu Rosa Aku berharap dia berubah dan kembali suatu saat nanti Makanya aku berusaha keras untuk membangun perusahaanku kembali Agar bila dia kembali kepada aku nanti Dia bisa hidup senang bersamaku Tapi yang ku dapatkan adalah Hanya ketamakan akan harta di matanya Di saat dia pulang kembali kepada aku, kerinduan yang ia ucapkan itu adalah palsu Hiks, hiks, aku lelah Ar Hiks, hiks, aku juga ingin bahagia dengan memiliki pendamping Ar Aku bisa saja menikah lagi Tapi apakah pilihanku kelak akan bisa menerima anak-anakku? Aku tidak ingin kedua jagoanku itu harus menderita Karena aku salah pilih pendamping Ar Hiks, sekarang apa yang harus aku lakukan? Katakan Ar Duniaku seakan hancur mendengar fakta bahwa Brian selama ini memakai topeng di depanku Ar Aku merasa gagal membuat mereka bahagia Tangis Kemal pecah dalam pelukan Arka Dimas yang dingin seperti Dewa Es pun menitikkan air matanya Ia tak sanggup membayangkan bila ia di posisi Kemal Mungkin bila Rosa menjadi istrinya Sekarang Rosa hanyalah tinggal nama karena sikap Dimas yang tak kenal belas kasih Sedangkan Dito dan Leo Mereka baru mengerti mengapa Kemal menangis Untuk pertama kalinya dalam persahabatan mereka Seorang Kemal Pahlepi Rahmat menangis Karena biasanya merekalah yang datang pada Kemal dan menangis dalam pelukannya Mereka menganggap Kemal bagaikan Doraemon yang mempunyai kantong ajaib Setiap permasalahan bisa diatasi dengan kantong ajaib tersebut Terkadang orang yang kita anggap kuat sebenarnya lemah Ia tersenyum dan nampak kuat karena ia menutupi luka yang mengangat di hati mereka Kemal bagaikan siput yang membentuk cangkang untuk melindungi tubuhnya yang kecil dan rapuh Menangis lah Mal sepuasmu malam ini saja Karena besok kita akan berjuang bersama-sama Kami semua akan membantumu dan selalu mendukung keputusanmu Kami siap berada di sampingmu bila suatu saat kamu membutuhkan bantuan Ucap arka bijak mengusap punggung Kemal Hiks Hiks kau harus sabar Mal Mungkin ini sudah takdirmu Ucap Dito menangis ikut memeluk Kemal Hiks Hiks benar Mal Mungkin kamu diuji susah dulu agar nanti ke depannya kamu bisa bahagia Tanpa ada ujian lagi Ucap Dimas ikut memeluk Kemal Hiks Hiks kau tenang saja brother Kalau masalah jodoh untukmu biar aku yang carikan di klub Banyak Ucap Leo juga ikut berpelukan Mendengar perkataan Leo sontak mereka semua tertawa kecil sambil menangis Hahaha aku tidak mau bekasmu Ucap Kemal tersenyum tulus walaupun matanya menangis Kau tenang saja Akan aku carikan yang perawan dan berhijab Jawabnya lagi membuat Dimas memukul kepalanya Plak Mana ada yang perawan apalagi berhijab di klub Bodoh Ketus Dimas menghapus air matanya Terus dimana Tanya Leo bodoh Di pasar malam Canda Dimas membuat mereka kembali tertawa Begitulah kata orang bila kita bersama Orang yang menyayangi kita bagaikan tangan dan mata Bila tangan terluka maka mata yang menangis Dan bila mata yang menangis maka tangan yang menghapus air matanya Hiks Hiks Apa Bilkis harus maju pih Setelah mendapatkan penolakan Ucap Bilkis menangis sesebukan dalam pelukan papinya Ia sekarang tidur berpelukan dengan sang papi Kamu ini benar kan anak papi Hiks benar pih Masa Bilkis anak munyet Kalau kamu memang anak papi Tetap kejar calon imamu itu Buat dia cinta sama kamu Sehingga dia menyesal karena pernah menolakmu hari ini Tegas papinya lembut mengelus kepala Bilkis Sontak Bilkis yang mendengarnya pun langsung berhenti menangis Ia segera menatap papinya Papi benar Bilkis harus berjuang Karena Bilkis yakin Setiap perjuangan pasti memiliki akhir yang bahagia Ucap Bilkis dengan semangat berapi-api Good girl Ini baru anak papi Ucapnya tersenyum Gembel berubah jadi Cinderella Sepulang sekolah Bilkis langsung pulang untuk bersiap-siap Menuju perusahaannya Kemal Ia sudah memantapkan hatinya Untuk berjuang mendapatkan hati Kemal Ia ingin menunjukkan pada Kemal Bahwa dia pantas untuk menjadi pendampingnya Dan juga menjadi ibu sambung Twinsby Tapi Apa harus melakukan ini untuk melancarkan rencananya Ucap Bilkis yang hampir menangis Dikalah melihat para desainer Dan mua berjajar rapi di depannya Hanya untuk merias Bilkis yang ingin ke perusahaan Kemal Terlihat banyak baju-baju mewah Dengan harga fantastis Begitu juga dengan tas Sepatu Menumpuk rapi di depannya Harus dong sayang Kamu ini anak satu-satunya yang papi punya Dan kamu adalah pewaris dari keluarga Lubis Jadi kamu harus tampil cantik dan elegan Layaknya wanita-wanita pada umumnya Tegas papi Bilkis yang bernama Chain Karena kalau papi tidak menyuruhmu berdandan Bisa-bisa calon imamu itu kabur Karena melihatmu seperti gembel Batin Chain menggerutu Tapi badan Bilkis gatel-gatel kalau pakai baju mahal Bilkis cocoknya pakai baju yang jualnya di tanah abang Dan kalau perhiasan juga gitu Cocoknya sama mas imitasi yang harganya 50 ribu Kalau tidak bisa lecet di kulit mulus Bilkis Rengek Bilkis bohong yang tak ingin berdandan mewah Ia lebih suka memakai kaos oblong dan celana pendek dengan sendal jepit Chain yang mendengarnya pun memutar bola mata jengahnya Ia tak habis pikir tingkah Bilkis yang sangat aneh ini Dimana-mana orang lebih suka baju mewah daripada murah Dan juga lebih memilih berlian dari pada mas imitasi Bilkis kamu ini sebenarnya anak siapa sih Apa jangan-jangan kamu anak kuli bangunan Yang tak sengaja papi ambil dulu di box bayi rumah sakit Ketus Chain kesal melihat Bilkis yang senangnya bergaya Seperti orang kismin alias miskin Berarti papi yang jadi kulinya Karena wajah Bilkisnya mirip sama papi Balas Bilkis yang tak kalah kesal Sedangkan om Yogi yang melihat perdebatan antara ayah dan anak itu pun pusing Ia segera melorai perdebatan keduanya Nona, apa Anda ingin diterima oleh calon imam yang Nona impikan itu Potong om Yogi membuat Bilkis langsung mengangguk kepalanya Tentu, Bilkis ingin diterima oleh calon imam Tegas Bilkis mantap Kalau Anda ingin, maka Anda harus tampil cantik Tidak harus mewah, cukup simpel dan elegan Setidaknya pandangan calon imam Anda berubah melihat Anda nantinya Saran om Yogi membuat Bilkis memiringkan kepalanya polos Berubah, seperti apa maksudnya? Tanya Bilkis Berubah dari gembel menjadi Cinderella Jawab om Yogi datar membuat wajah Chen memerah Bukan karena marah, tapi merah menahan tawa Dasar om Yogi nyebelin Periak Bilkis kesal langsung masuk ke kamar Diikuti para desainer dan mua Hahaha, bagus-bagus yo Kamu bisa membuatnya kesal juga Ucap Chen tertawa lepas karena ia sangat senang pada Yogi Yang selalu bisa membuat Bilkis kesal Dasar ayah aneh Dimana-mana seorang ayah akan marah bila anaknya dikatai gembel Lah ini, malu tertawa lepas Batin Yogi sinis Ayah lain marah karena anak mereka manusia Lah, ini aku punya anak sebelas-dua belas seperti jin dari pilih Maladin Jawab Chen santai membuat Yogi tersedak ludahnya Bagaimana Tuan bisa tahu? Batinnya terkejut Tentu aku tahu Karena aku bos mu yo Jawabnya lagi membuat Yogi mendengus kesal Jangan panggil saya yo Tuan Karena orang bisa berpikir nama saya Loyo nantinya Pintah Yogi datar Emang benar kan kau Loyo? Buktinya saja kau sudah berkepala tiga Menuju kepala empat tapi tidak punya anak juga Ups, aku lupa kalau kamu belum menikah Ups, lupa lagi Bagaimana bisa kamu menikah sedangkan pacar saja tidak punya Ucap Chen menutup mulutnya karena tertawa senang Melihat wajah Om Yogi yang berubah dingin Lihat saja nanti Setelah Nona Bilkis menikah Aku akan langsung mencarikan istri dan membuat anak yang banyak Agar aku bisa membuat mulut mercontuan itu diam Batin Om Yogi geram Sedangkan di kamar Bilkis malah tertidur saat wajahnya dirias Ia begitu menikmati sentuhan tangan dari para mua itu Hingga tak menyadari bahwa dirinya sudah selesai Nona bangun Sudah siap Ucap mua tersebut halus dan Bilkis langsung membuka matanya lebar Ia menatap wajahnya tak percaya Oh my god ini muka siapa? Kenapa cantik sekali? Ucapnya menepuk pipinya halus Itu muka anda Nona? Jawab mua itu gemas melihat Bilkis Benarkah? Tanya Bilkis lagi Benar Nona? Bilkis langsung keluar dan memeluk papinya dari belakang Membuat Chen terkejut dan berbalik Astagfirullah kamu siapa? Beraninya memelukku Tanya Chen kaget mendorong pelan tubuh Bilkis Ini Bilkis P Anak papi satu-satunya yang paling cantik seperti Cinderella Ucap Bilkis senang berputar-putar membuat Chen terkekah Ya kau sangat cantik seperti Cinderella Bahkan Cinderella kalah denganmu sayang Ya pi Bilkis langsung pergi sekarang aja ya pi Karena sebentar lagi Sore Ucap Bilkis tersenyum senang karena tak sabar ingin bertemu dengan Kemal Ya sudah kamu pergi bareng om Yogi ya Iya pi Tapi om Yogi-nya nanti jaga Bilkis dari jarak jauh aja ya Biar calon imam Bilkis tidak curiga Ucap Bilkis langsung menggandeng tangan om Yogi Kamu belum mengungkapkan identitasmu sayang? Tanya Chen kaget Iya pi Bilkis takut Bisa-bisa calon imam Bilkis insecure lagi dengan Bilkis Ucap Bilkis cemberut karena ia melihat perusahaan Kemal yang besarnya cuma setengah mensiunnya saja Padahal Kemal adalah pengusaha terkaya kedua setelah keluarga Lemus di Indonesia Sedangkan keluarga Lubis mereka yang terkaya kedua di dunia Dan tidak ada yang tahu di mana keluarga Lubis berada Karena Chen dan Bilkis tak ingin publik tahu tentang kehidupan mereka Jadi mereka bersembunyi Ya sudah Sayang papi sih terserah kamu saja Asalkan kamu bahagia dan bisa jaga diri kamu Baik pi Bilkis berangkat dulu ya pi Assalamualaikum Ucap Bilkis tersenyum mencium tangan Chen Waalaikumsalam sayang Kemal duduk termenung di kursi kebesarannya Ia menatap kosong ke arah depan Di mana rumahnya ya Kira-kira dia sekolah kelas berapa dan juga berapa nomor teleponnya Ah kenapa aku lupa bahwa aku yang sudah membuat jarak dengan dia Batin Kemal Kring-kring Assalamualaikum boy Ada apa Tanya Kemal yang mengangkat telepon dari Brian Waalaikumsalam pa Brian mau nanti malam kita makan di luar bersama dengan Nenny dan juga mama ya pah Assalamualaikum Ucap Brian Tapi Tut tut Ah waalaikumsalam Ucap Kemal prustasi Karena ia tak tahu harus mencari di mana Bilkis Ia tak tahu rumahnya dan juga ia malu meminta Bilkis untuk melakukan peran mama pura-pura lagi Karena Kemal sudah terlanjur menolak Bilkis kemarin Ya Allah bagaimana ini Batin Kemal prustasi Tok 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 Masuk Teriak Kemal menetap ke arah pintu Assalamualaikum Ucap seseorang dengan suara imut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.